Petugas BC Karimun amankan penumpang bawa sabu dikemas dalam ponsel. Karimun, petugas kantor pengawasan dan pelayanan BIA dan Cukai, KPDBC, di Pemadia Pabean Betanjubalai Karimun, Kepulauan Riau, Kamis, 6 Juli 2023, mengamankan seorang penumpang yang tiba dari Johor, Malaysia. Pria berinisial J-38 tersebut berusaha mengelabui petugas agar barang haram tersebut lolos dari pemeriksaan di Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Dengan menunjukkan gelagat mencurigakan, pelaku tidak memasukkan barang yang berada di saku celananya ke dalam alat pemindai X-ray, terang Jerry Kurniawan Kepala Kantor KPDBC Karimun, Selasa, 11 Juli 2023. Selanjutnya, kata Jerry, hasil pemeriksaan awal petugas, terduga penumpang ini sudah empat kali membawa barang haram tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas berhasil menemukan bungkusan berwarna hitam yang disembunyikan di dalam sebuah handphone dan diduga sabu, beber Jerry. Dengan menggunakan alat tes urin, pelaku positif dalam pengaruh narkoba, dan mengamankan barang bukti berupa paket sabu 22,5 gram, paparnya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pihaknya melakukan post-seisure analysis atau analisa pasca penindakan, yakni berupa permintaan informasi kepada Kantor Imigrasi Tanjum Balai Karimun. Terkait informasi data paspor dan rekam jejak perjalanan pelaku sebagai langkah antisipasi bersama ke depannya. Pelaku beserta seluruh barang bukti selanjutnya diserahkan kepada Sat Narkoba Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Video Aziz Maulana Komunikasi masyarakat, komunikasi publik ya. Kami ingin melakukan press release kalau dalam bahasa pengenangannya, cuma dalam bahasa yang lebih jauh, kita melakukan komunikasi publik terhadap adanya suatu kegiatan, pengawasan yang dilakukan di pelabuhan keri internasional di Pulau Karimun, di Tanjum Balai Perutamu. Sedikit yang perlu kami sampaikan adalah bahwa pada hari Kamis lalu, minggu lalu, tanggal 6 Juni, tahun 2023, 2023, di Pulau Karimun sekitar tahun belakang ini, di pelabuhan internasional tanggung mereka ini kedapatan seorang penumpang pria berkeluar negaraan WNI, keluarga negara Indonesia, dari pelabuhan asal, yaitu adalah Putri Harbor, Johor, Malaysia, berdini Seljuk umur 38 tahun, yang bertindak tidak biasa. Jadi agak menang sedikit, kami seperti yang tahu, masuk di pelabuhan umum melakukan kegiatan suatu hari terhadap orang-orang yang masuk dari luar, yang ada, itu juga tidak biasa, dan itu menimbulkan kecurigaan. Dan dari kecurigaan ini, tentunya ada bidang-bidang yang kami lakukan pada saat itu. Dan ini merupakan gabungan dari, bidang guna dari Kang Lukemi, dan kami di Tadu, AB Dukatak Jumbo Lekarimun, setelah dilakukan pedalaman-pedalaman, ternyata orang tersebut membawa narkotika-paskotropika, alami bahasa kelemangannya yang dikenal masyarakat dengan nama-narkotika. sumis sabun. Sebanyak, plus minus sekitar 22,5 gram. Jadi, selanjutnya, terhadap penindakan barang narkoba ilegal ini, kami korenatikan dengan Mores Kang Luarimun untuk proses lebih jangit. Tapi, Bapak-Bapak, kenapa kami perlu menyampaikan pagi ini latar belakangnya adalah menurut saya yang lebih penting. Saya mendapatkan informasi karena, ujim sebelum saya lanjutkan, saya memperkenalkan ini. terima kasih. 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 Terima kasih.